Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan sahabat pembelajar. Para pembelajar, kita ketahui bahwa saat ini adalah saat pandemi COVID-19, di mana sekolah-sekolah tidak boleh menyelenggarakan pembelajaran biasa, tidak boleh menyelenggarakan pembelajaran tetap buka, maka mau tidak mau salah satu solusi adalah pembelajaran jarak jauh, yaitu pembelajaran elektronik atau yang kita kenal dengan e-learning. Salah satu aplikasi atau program e-learning yang paling kita kenal adalah Moodle, di samping ada platform yang lain. Nah, kali ini kita akan belajar Moodle secara instan. Jadi kita tidak perlu menyewa hosting, tidak perlu menyewa domain, tetapi ada layanan khusus yang disediakan untuk membuat e-learning atau LMS menggunakan Moodle. Baiklah, kita buka layanan itu. Nama websitenya adalah gnomio.com Perhatikan, gnomio.com Kita enter saja. Kita tunggu. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita langsung dapat membuat websitenya, yaitu website e-learning dengan platform Moodle. Di sini ada keterangan between two and setiap itu antara 2 dan 32 huruf kecil atau bilangan. Oke, kita coba, misalkan MN. Jadi nanti kalau ini berhasil, maka nanti alamatnya adalah mn.gnumio.com Setelah itu kita ketik alamat email kita, misalkan patgur.gmail.com Dan kita pilih negara kita, misalkan Indonesia. Kita pilih Indonesia, kalau tidak ada berarti pilih saja Inggris. Oke, setelah itu centang. I have read and agree with the term and condition. Oke, setelah itu create site. Create site. Nah, this name is already being used. Berarti ini sudah digunakan. Berarti tidak perlu digunakan. Sekarang kita coba gunakan yang lain. Misalkan matematika.nusantara.gnumio.com Oke, email tetap. Kemudian kita klik create site. Nah, ini berarti your site as being created sudah berhasil dibuat. Setelah itu kita masuk ke email kita untuk melihat user dan Sandi-nya. Kita buka email. Oke, kita tunggu. Apakah email dari jenumio sudah masuk? Oke, ternyata email email dari ginumio sudah masuk. Kita klik saja email dari ginumio. Kita klik. Nah, di sini sudah ada informasi login yaitu usernya adalah admin, kemudian passwordnya adalah seperti ini. Oke, sekarang kita login ya dengan alamat atau URL matematikanusantara.ginumio.com. Kita klik. Perhatikan alamatnya matematikanusantara.ginumio.com. Nah, di sini sudah ada menu untuk login. Login. Oke, kita klik login. Ini adalah admin. Kemudian sandinya adalah tinggal copy ya. Klik salin. Kemudian paste. Klik login. Nah, kita nampaknya sudah berhasil login ke LMS dengan basis atau platform Moodle dengan URL matematikanusantara.ginumio.com. Nah, berikutnya yang perlu kita setting adalah profile kita. Klik admin user, kemudian profile. klik admin user, kemudian klik edit profile. Nah, yang perlu kita edit adalah nama, misalkan ini menjadi admin matematika Nusantara. kemudian sandi juga perlu kita ubah. Sandi perlu kita ubah. ubah. Nah, di sini ngubah sandi. Nah, sandinya kita ubah biar gampang diingat. Nah, berikutnya gambar profile. Klik sini add. Berikutnya klik add file. kemudian klik upload file. Kemudian klik pilih file. Nah, kita cari gambar profile atau boleh gambar logo. Oke, misalkan saya pilih gambar logo MN. Kemudian klik upload this file. Nah, sudah berhasil kita upload. Nah, setelah itu klik update profile. Nah, ini sudah berubah namanya menjadi admin matematika Nusantara dengan gambar profile sudah berubah yaitu berupa logo. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah men-setting site administration. Yaitu agar tampilan mukanya tidak seperti ini. Namanya model ini perlu kita ganti supaya sesuai dengan sekolah kita atau lembaga kita. Klik saja site administration. kemudian klik front page. kemudian ganti ini dengan misalkan LMS Matematika Nusantara. Kemudian yang bagian bawah Matematika Nusantara. Nanti kalau Bapak Ibu membuat lemes untuk sekolah, maka nanti ini Matematika Nusantara bisa diganti dengan nama sekolah Bapak Ibu. Begitu juga yang bagian bawah juga diganti dengan nama sekolah Bapak Ibu. Kemudian silahkan sekarang di save. Kita tunggu beberapa saat. Nah sekarang ini berubah namanya menjadi Matematika Nusantara. Kemudian untuk adminnya berubah menjadi admin Matematika Nusantara dengan gambar profil berupa logo. Jadi demikian sudah saya berikan tutorial. Kita sudah belajar bersama-sama bagaimana membuat LMS dengan platform Moodle dengan cara instan, tidak perlu sewa hosting, tidak perlu sewa admin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.